di hari kedepan ya, jadi ini enggak bakalan bisa selesai dalam waktu satu hari, apalagi juga kita bakalan, apa namanya, langsung praktek gitu. Jadi, sebaiknya ketika kita ngelakuin sebuah design sprint ade-ade, ini dilakukannya adalah di satu tempat yang kalian sepakatin dengan tim. Design sprint ini, Dede sekalian adalah kurikulum dari Google sebenarnya. Jadi, kreditnya sebenarnya dari Google Developer Expert dulu, itu di awal-awal mungkin kita kenal dengan namanya design thinking gitu ya. Design thinking kalian memetakkan dari mana sebuah, apa namanya, ide atau gagasan, atau produk ataupun solusi itu dengan macam kayak mind mapping dan lain-lain. Nah, design sprint ini juga adalah pengembangannya sebenarnya, dikembangin oleh Google Developer Expert atau GDA. Nah, jadi dia dipakai untuk ade-ade ketika punya suatu ide, ngembangun sebuah produk, ngembangun sebuah bisnis yang ranahnya ditargetkan, ranahnya ditargetkan kepada customer ataupun segmentasi tertentu. Di sisi design sprint ini sangat-sangat membantu sekali. Nah, ada kalanya juga di antara kita, apakah ini hanya cocok dipakai dalam sebuah produk? Jawabannya tidak ya. Kalian punya, apa namanya, kantor gitu ya. Ataukah kalian nanti bekerja dalam satu institusi, ketika kita mau ngerumusin sebuah idea, ngevalidasi atau ideanya, kalian bisa memanfaatkan design sprint ini sebenarnya. Design sprint ini, dia dilakukan biasanya kurang lebih 5 sampai 7 hari, dan dia punya beberapa step. Jadi, ada beberapa siklus, dan itu akan kita kerjain dengan beberapa bantuan peralatan sebenarnya. Jadi, ini pengantar dulu ya. Nah, peralatan yang dipakai itu biasanya pakai sticky notes. Sticky notes mungkin sudah tahu ya, yang kita tempel-tempel itu, kertas, kemudian kita tempel ke dinding atau apapun itu. Kemudian kita pakai spidol, kemudian pakai pulpen, kemudian pakai kertas HVS dan yang lain. Itu kita gunakan, kita pakai. Nah, itu semua ada-ada sekalian bisa pakai. Nah, untuk di design sprint ini, harus ada orang yang ditunjuk sebagai sprint masternya. Jadi, ada seorang sprint master yang akan mengatur flow dari satu tim. Jadi, misalkan ya dalam satu perusahaan itu kita membuat sebuah ide atau kodak. Pertanyaannya dari sprint master itu kayak ibaratnya kayak ketuanya. ketuanya yang ngatur agar kelompok timnya itu semuanya berpartisipasi. Jadi, ada sprint master namanya. Mungkin kalian kenalnya macam kayak ketua kelas yang atau ketua tingkat. Pertanyaannya, apakah sprint master dalam satu perusahaan itu harus seorang pimpinan? Apakah harus seorang CEO-nya atau direkturnya? Jawabannya tidak. Intinya adalah orang-orang yang kita percayai bisa jadi dari teman-teman kita, kemudian direktur pun itu ada di bawahnya dari sprint master misalkan. Jadi, pada saat masuk sebagai design sprint, semua orang itu dianggapnya sama. Gak ada jabatan di sana. Apakah ada jabatannya sebagai seorang CEO-nya atau direkturnya? Gak ada. Semuanya menjadi membership untuk dalam kegiatan design sprint-nya. Nah, terkait dengan ini mungkin bisa ditunjuk dulu ya. Siapa sih yang bakalan jadi sprint master-nya? Ini kan sudah punya kelompok semua ya? Ini bisa dibantu jawab dulu ya. Teman-teman ini sudah punya kelompok semua? Ada ya? Sudah, Miko. Sudah ya? Oke. Sebelumnya saya akan ngasih satu folder dulu. Tolong diperhatikan di dalam chat-nya. Ini ya, dalam chat Google Meet. Saya akan bikin satu apa ya, link. Silahkan bikin satu folder. Satu folder untuk nama team kalian. Ini untuk ketuanya ya, ketuanya. Jadi, silahkan ditunjuk siapa yang jadi ketuanya. Itu bikin satu folder. Saya akan share satu link. Silahkan buat satu folder. Saya share ya. Saya stop dulu. Kemudian saya share lagi. Di transport ini. ini. Nah. Ini saya share. Ini saya share. Ada ya? Ya. Jadi, ini semua tolong pakai akun Karisma ya. Nah. Ini link-nya saya share. Tolong pakai akun Karisma-nya agar bisa bikin folder ya. Ini saya kirimin di chat. Masuk ya. Di chat. Google Meet ini. Nah. Setelah kalian buka link-nya, nanti akan ada folder kayak gini. Tolong buat satu folder ya. Contoh kayak gini. Apa nama startup kalian sih? Misalkan nama startup. Namanya apa? Gini. Misalkan pasar online. Ini contoh startup saya. Silahkan create folder dulu. Masing-masing. Ayo. Silahkan teman-teman. Bikin folder ya. Saya editor dulu. Silahkan. Bikin folder dulu. Di dalam. Drive-nya. Misalkan screen-nya. Saya kasih waktu 10 menit ya. Ini kan cuma buka. Kemudian langsung klik kanan. Ini folder. Bikin folder dulu. Satu. Masing-masing. Silahkan. Ayo. Tolong bikin folder. folder. Di mana ada kendala. Bikin folder-nya. Ini. Ingat ya. Masing-masing CEO yang buat. Satu tim. Satu folder. Kalau CEO-nya nggak bisa ngebuat folder. Folder. Ya. Tolong dibantu tim-nya yang bisa masuk. Bikin folder aja ya. Ini udah berhasil ada. Satu orang. Satu folder namanya Tiera. Pak. Ini. Yang. Foldernya. Screen Master-nya. Atau CEO-nya Pak. CEO-nya yang kali ini kita tunjuk sebagai screen master. Oh bukan. Oh iya. Atau ada ya orang yang kalian sepakati sebagai screen master. Boleh. Silahkan di. Buat folder. Disepakati aja. Tapi kalau saya biar lebih mudah. CEO-nya aja. Tapi kalau semuanya agak kesulitan CEO-nya. Ya timnya ambil alih aja. Ini kan cuman bikin folder. C'mon. Ini cuman klik kanan new folder doang ya. Mestinya enggak lama tuh. Oke Bambitek. Udah ada. Recharge udah ada. Thank you. Ya thank you. Thank you. Ya sambil saya mantau ya. Share layar. Silahkan dilihat sendiri apakah sudah masuk atau belum data kalian. Ini hari ini kita praktik-praktik ya dalam online ya. Jadi kebanyakan kalian akan menyentuh langsung gitu. Jadi bukan hanya mendengar apa yang saya katakan. Tapi lebih banyak kita langsung praktek gitu. Makanya pada hakikatnya sih sebenarnya kalau enggak pandemi kita akan ketemu. Kalian langsung ngisi. Mungkin yang pernah saya ajar sebelumnya udah pernah dapat sih mungkin satu kali ini. Jadi kita rehearsal ya. Jadi kita rehearsal dulu. Kembali. Oke. Udah masuk. Oke. Ayo. Nambah terus. Nambah terus. Ayo. 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 lagi, silakan. Sisa satu lagi timnya. Masih ada yang belum timnya? Halo? Oh, sudah ya. Oke. Oke, ini sudah 17. Thank you semuanya. Kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya adalah setelah kalian ngebuat data itu, silakan masuk. Sorry. Saya mesti siap satu layar lagi seluruhan. Setelah kalian buat, silakan. Ini sudah ada masing-masing ya. Nah, sekarang kita main untuk ngebuat jemboard kalian. ngebuat jemboard kalian. Jadi, caranya gimana? Gampang sekali. Kalian tinggal masuk di folder kalian masing-masing. Jadi, misalkan kayak gini pasar online, tinggal diklik dua kali. Misalkan ini ya nama tim saya. Namanya adalah pasar online. pasar online. Ini sudah ya. Dipastiin bahwa benar masuk pasar online. Kemudian silakan klik kanan. Kemudian more. Kemudian kita pilih jemboard ya. Google jemboard. Jadi, create and share folder, create and share. Nanti akan kebuka seperti ini. Nah, untuk slide pertama, tolong silakan tuliskan nama tim kalian. Jadi, nama-namanya. Misalkan tadi, pasar online. Itu ya. Nah, yang nulis ini siapa? Yang nulis ini ya silakan nulis sendiri ya. Jadi, kita latihan untuk pakai jemboard. Misalkan di sini ada Ahyar. Mungkin ada satu lagi tim kalian ada pakai namanya Maymuna. Nah, ini kita coba belajar pakai ini dulu ya. Sebelum kita main masuk di materinya, kita belajar dulu pakai toolsnya. Ada link yang akan saya share ke dalam data kalian masing-masing. Belajar untuk pakai apa namanya? Jemboard. Oke, link. Saya kirim. Nah, coba dibuka chat Google Meet-nya yang saya kirimkan. Silakan masuk. Silakan masuk. Nah, ini sudah ada masuk ya. Silakan belajar. Jadi, ini adik-adik bisa perhatikan. Tools yang ini silakan coba tes ya. Dan nambahin nama kalian sendiri. Nah, untuk menambahkan nama itu bisa pakai ini. Tombol di sebelah kiri. Text box. Yuk, bareng-bareng. Silakan diklik. Kemudian masukkan nama kalian coba. Oke. Diketik nama kalian ya. Belajar. Ini cuma belajar dulu di awal ya. Nah, mantap. Ini Derek William kenapa disatuin? Oke, ya. Dipindah-pindahin lah ya. Dipindah-pindahin. Nah, Eevee oke. Boleh. Hira, Kalki, Anita, dan lain-lain. Oke. Nah, ini kayak anak TK ini. Siapa ini? Tuh, usah mencor-cor dulu ya. Belajar tes dulu. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita belajar pakai ini lagi. Ada satu sticky notes. Pakai sticky notes di sini ya. Jadi, ini tinggal diklik. Ini ada di sebelah kiri sticky notes. Kalian pencet. Nah, bisa ngulisin pakai nama kalian. Misalkan ya nama kalian dulu. Nah, ini bisa ditaruh ya di tarik-tarik di tempat yang disusun tempat kalian. Ayo, coba pakai sticky notes dengan nama kalian. All right. Oke. Pintar sekali ya anak TK Karisma hari ini ya. Pintar sekali. Nah. Pintar. Oke, sudah ya. Kita kembali ke drive-nya kalian. Ke drive kalian. Kita stop share. Saya stop share lagi. Nah, tadi kan adik-adik sudah bikin satu, apa namanya, satu drive ya. Satu folder ya. Nah, ini. Nah, sekarang langkahnya adalah saya minta kalian masing-masing bikin jemboard untuk tim kalian. Jemboardnya seperti tadi. Masuk ke folder kalian. Kemudian klik kanan. Kemudian pilih more. Kemudian pilih jemboard. Nanti pilih create and share aja. Nah, setelah kebuka jemboardnya, pastikan ini diganti dengan rename nama startup kalian. Misalkan namanya adalah pasar online. Ya, kemudian oke. Kemudian di sini kasih lagi ya nama tim. Apa namanya? Anggota tim. Anggota tim. Nah, silakan apa namanya? Nulis gitu. Masing-masing namanya. Jadi, setiap tim itu masuk di dalam foldernya sendiri-sendiri ya. Jangan masuk ke grup orang lain. Sekali lagi, setiap tim itu masuknya ke folder sendiri dan tuliskan nama kalian. Saya akan patroli di, apa namanya, di Google Drive. Saya akan patroli di Google Drive-nya langsung. Jadi, langkah pertama bikin dulu ini jemboardnya silakan nambahin nama kalian sendiri masing-masing di dalam jemboard kalian khusus untuk di dalam foldernya. Paham ya maksudnya? Jadi, misalkan 3G gitu. Bikin jemboard gitu ya. 3G bikin jemboard isi ke dalam nama kalian sendiri masing-masing. Yang kerjaini ini siapa? Bukan CEO-nya, bukan sprintmaster-nya, tapi bareng-bareng gitu ya. Ketika sudah dibikin jemboardnya oleh sprintmaster atau kotak kelompok kalian, kemudian masuk ke dalam jemboardnya dan kalian ketik nama kalian. Oke, ini udah stop ya. Untuk yang ini udah stop. Oke, silakan, dek. Bikin. Ya, mantap. 3G ini udah buat. Bambi teh udah buat. Mantap. Cantek. Ini belum cantek. Ayo. Ini kayaknya cantik kayaknya mau ditulis. Jatunya jadi cantek. Poter. Ayo poter. Bikin jemboardnya dulu. Jemput poter. Kemudian anggota poter silakan masuk ke dalam gitu ya. Kalau agak bingung silakan di-unmute aja mic kalian sambil kalian mau bahas dengan tim kalian boleh. Ini ajang sebenarnya bukan ajang yang diamannya, ajang ribut-ributan mesti. Karena mesti saling ngomong antar satu sama lain dengan tim. Gak apa-apa, di-unmute aja ya. Oke. Rent it. Ini sudah ada. Mata Panda. Mata Panda belum bikin jemboard. Ayo deh bikin jemboardnya. Sebentar kita langsung praktek soalnya. Oke. Ayo ya. Ini Mata Panda belum. Ini Triji udah. Triji udah tapi belum diisi ya nama timnya. Baru Natasha doang ini. Temannya Natasha mana? Ayo masuk. Temannya Natasha ya. Masuk isi nama kalian sendiri. Jangan Natasha yang nulis. Oh kasihan. Ini cuman sendiri. Ya Allah. Nah temannya Natasha masuk. Itu udah ada tuh. Frederick Alexander. Ayo Frederick tulis nama-nama kamu di bawahnya Natasha. Boleh. Belakang ya. Belakang deh. Ambil dari sini nih. Ambil di sebelah kiri ya. Ini ada text box. Itu tinggal di klik. Baru taruh di bawahnya. Saya patroli lagi ke tempat lain. Recharge. Recharge. Ini udah ada. Bagus. Tapi entah tolong nama ininya diganti ya. Nama jambordnya diganti dengan nama tim kalian. Biar. Ini tinggal di klik aja sih. Jambordnya tanpa judul ini. Jambordnya tolong di rename. Recharge ini. Recharge udah ada. Namanya oke. Mantap. FGPG Mini. Oke. Udah ada. Mantap. Ini sudah dikasih background-background. Nice. Ren it. Oke. Thank you semua. Silahkan dilanjutkan ya. Tim kalian masing-masing harap dikerjain. Oke. Saya lanjut. Kita buka materi kita lagi kembali. Jadi udah ada sprint master. Teman-teman udah pakai apa namanya. Jumpboard juga. Udah sepakatin ya. Jadi dalam hari ini saya cuma nge-share beberapa materinya. Kemudian kita tes untuk belajar implementasi desain sprint untuk ke depannya kalian punya startup. Satu perusahaan yang kalian menjalani. Nah sprint master ini minta tolong dipastikan timnya semuanya berpartisipasi. Jangan ada yang tidak gitu. Karena gini, ibaratnya kalau ngerjain sesuatu itu, kalau dikerjainya bareng-bareng itu bakalan menyenangkan. Produknya pun juga dikeluarkan juga sebagus mungkin akan sesuai dengan visi-visi dari masing-masing anggota timnya. Kalau cuma hanya ada satu yang partisipasi, berarti cuma hanya satu orang aja yang punya visi. Nah pertanyaan paling besar adalah kenapa sih kita harus pakai design sprint? Kenapa enggak langsung aja bikin produknya? Kenapa enggak langsung aja rilis produknya? Ada beberapa hal untuk menjawab hal itu, karena kita akan ada misi, kita ngambil dari hasil riset. Jadi 100persearchates.com ini dia nge-reset, nge-survey itu. Rata-rata startup yang mati atau startup yang berkembang bagus itu karena kenapa? Jadi punya visi seperti apa sih yang mereka lakukan atau kenapa bisa mereka kerjakan dan kesalahan apa yang paling sering dilakukan sama teman-teman yang build usaha dari awal. Atau istilahnya kita adalah startup. Kesalahan number one adalah building something nobody wants. Artinya kita ngebuat suatu produk, ngebuat suatu aplikasi, ngebuat suatu solusi, tapi enggak ada yang mau pakai. Tidak ada orang yang mau gunain. Number one-nya adalah building something nobody wants. Dari total orang yang disurvey, totalnya ada sekitar 300 orang yang menyatakan bahwa mereka nge-release produk ternyata enggak ada yang mau gunain. Tidak artinya building something nobody wants. Dia ngebuat suatu solusi dulu tanpa sebelumnya memikirkan apa yang jadi suatu masalah. Nah ini yang kebanyakan terjadi sama kita. Kita udah develop aplikasinya, kita udah buang umur, kita udah bikin sesuatu waktu ternyata enggak ada yang mau gunain, enggak ada yang mau pakai itu barang. Akhirnya kita apa? Rugi ya, rugi dari sisi waktu, rugi dari sisi biaya atau budget. Kita sudah keluarin semua gitu. Mulai dari waktu kita yang terbuang, duit kita yang keluar. Kemudian beberapa hal lah ya yang effort kita itu keluarin. Number one-nya startup itu paling besar kesalahan di sisi itu. Bikin suatu produk yang enggak dibutuhin sama orang. Ada juga orang yang kesalahannya adalah hiring purli. Artinya dia mau meng-hire orang. Kebanyakan mau meng-hire orang ternyata sebenarnya kita enggak fokus untuk menargetin, untuk menerima banyak karyawan. Fokuslah kepada orang-orang yang punya visi, punya hal yang sama-sama untuk dikerjain atau mau di-achieve atau diraih. Jadi hiring purli. Dan yang ketiga adalah lack of focus. Jadi foundernya atau orang-orang yang membangun perusahaan itu kehilangan fokusnya untuk melanjutkan usahanya. Ini yang kesalahan nomor tiga. Dan nomor empat itu adalah kesalahan di sisi eksekusi marketing dan sales. Jadi itu ada di poin nomor empat. Jadi kalau kalian udah bikin suatu produk yang tepat, itu sebenarnya walaupun sales dan marketing enggak terlalu harus 100% nge-push, itu harusnya udah ada orang yang bakalan gunain aplikasi kalian. Nah, number one-nya adalah building something number one. Maka lahirlah design screen ini. Design screen ini ngebantuin kita agar tidak ada kesalahan di mana orang itu ngebuat produk. Nah, bikin dulu solusi baru cari masalahnya. Enggak seperti itu. Sama sih sebenarnya udah nanti ketika kalian mau nyusun skripsi atau apapun itu, kalian harusnya adalah nyari masalahnya itu betul-betul ada. Bukan sekedar dibuat-buat. Barulah nanti ngerumusin sebuah produknya, top-topnya seperti itu ya. Nah, biasanya kalau kita design screen, kita kan dikasih satu case atau satu kasus. Jadi, ada satu problem yang berdasar, ada satu datanya yang kita bakalan solusikan dengan teknologi. Nah, biasanya ada di tantangannya di antara ini tentang kita bakalan ngebahas transportasi, industri, lingkungan, kesehatan, keselamatan, kultur atau penedukasi. Itu akan jadi topik yang akan diangkat dalam design screen. Tapi khusus untuk hari ini, teman-teman, sellamsnya itu adalah startup yang kalian bangun ya. Jadi, kayak tadi, rent-it. Jadi, kalian fokus di rent-it. Rent-it itu apa sih? Nanti kalian akan ngebahas fokus lebih ke arah sana. Nah, kita ngelihat struktural dari design screen. Design screen ini terbagi 6 step. Makanya lama gitu. Makanya sangat-sangat lama. Butuh 5 sampai dengan 5 sampai 7 hari. Untuk menyelesaikan design screen sebenarnya. Makanya kalau Google itu bikin satu produk gitu ya. Dia bakalan nyiwa satu tempat atau satu space gitu. Dan tim itu bakalan dikumpulin. Satu ruangan yang gede itu full satu minggu malah gitu. Jadi, Google ketika merilis sebuah produk, waktu mereka merilis misalkan Android Wear ya. Android Wear mereka akan pakai satu rom. Itu dikumpulin semua team untuk membangun prototipenya Android Wear. Yang jam tangan Android ya. Nah, tahapannya ada di 6 ini. Ada understands, divine, diverge, design, prototype sampai dengan validate. Jadi, kalian understand, memahami dulu apa yang jadi kebutuhan atau masalah sebenarnya yang kalian mau kasih solusi. Memahami, understand. Divine kalian merumuskan yang mana masalah yang kalian mau solusikan dulu. Jadi, bukan ada nih 100 masalah. Semuanya mau diselesaikan. Enggak bisa. Kalian pilih dulu yang mana sih masalahnya yang mau diselesaikan. Setelah itu kalian diverge. Kalian menggenerate gitu beberapa idea yang bisa memberikan solusi terhadap masalahnya. Kemudian kalian decide, memutuskan yang mana solusi yang akan dipakai untuk diimplementasikan. Kemudian kalian bikin prototipenya. Baru terakhir kalian akan ngevalidasi. Validasinya ke siapa? Ke calon customer-nya kalian. Jadi, ada calon customer yang akan menggunakan aplikasi kalian atau menggunakan produk kalian itu kalian kasihkan kemudian dicobakan. Apakah dengan menggunakan aplikasi kalian itu menjawab masalahnya mereka? Nah, kita masuk yang pertama. Ada-ada. Understand. Jadi, no user needs. Jadi, tahu siapa sih user yang bakalan mau pakai, kebutuhannya dia apa, proses bisnisnya seperti apa, proses bisnis di sini bukan kita katakan menjual dan lain-lain, tidak. Proses bisnis itu lebih ke arah ketika mereka mengerjakan aktivitinya, itu alurnya seperti apa. Itu proses bisnisnya ya. Kemudian teknologi kapasitinya atau kapasitas dari teknologi yang akan kita implementasikan. Jadi, ini masuk di tahapan understand. Jadi, tahu user-nya, bisnis need-nya, teknologi atau kemudian kapasiti. Nah, ada-ada sekalian silakan kita masuk di project mapping gitu ya. Jadi, silakan kembali ke jambor kalian. Saya akan ajari. Kurang lebih waktu yang akan saya kasihkan adalah 10 menit di mana kalian akan merumuskan gitu ya. Merumuskan apa usersnya, apa problemnya, dan apa goalsnya. Ini contoh, siapa namanya, di Google ya. Google sebelum mereka merilis, apa namanya, merilis Android Wear. Nah, mereka akan merumuskan apa aja sih aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh user. Jadi, user-nya ada anak-anak muda, ada asisten, ada pekerja yang membutuhkan informasi. Mereka kerjakan sehari-hari kalau menggunakan teknologi apa aja. Misalkan, mereka buka baca pesan, meng-copy data ke kalender, meng-forward email pekerjaan ke teman, atau ke beberapa kegiatan, terus menandain mana kegiatan yang penting, terus mendelep data email, dan lain-lain. Ada primary goals dan secondary goals-nya. Primary goal-nya kalau mereka adalah pekerja, harapannya adalah email itu bisa diakses dengan cepat atau informasinya bisa diakses dengan cepat. Kemudian, informasi secondary goal-nya, informasi yang masuk di email itu, mereka harapnya bisa langsung connect antara yang di aplikasi mobile dengan data yang ada di desktop. Nah, sampelnya kurang lebih seperti ini, ada deh ya. Jadi, di Jamboard itu saya minta kalian nanti bikin tiga gitu ya. Ada user, kemudian ada problem, kemudian ada goals-nya. Jadi, nulis. Usernya siapa aja sih? Jadi, misalkan saya bikin ya, anggaplah startup saya tadi namanya adalah pasar online. Tadi lagi ya, startup saya namanya pasar online. Oke. Saya tujuannya adalah membuat satu aplikasi yang memudahkan orang itu untuk berbelanja yang kemarin mesti ke pasar, sekarang tinggal aksesnya by smartphone saja. Users-nya itu saya akan petakan, problem ini saya akan petakan, goals-nya itu saya akan petakan. Jadi, saya akan menulis yang pertama, siapa sih orang yang sering ke pasar? Jadi, kita akan menjawab, saya akan nyari gitu ya, usernya. Ketika saya akan mengimplementasi pasar online, yang ke pasar itu kebanyakan berdasarkan asumsi saya, asumsi, itu adalah ibu kantoran sama ibu guru misalkan. Jadi, based on profesi yang sering ke pasar itu adalah ibu-ibu kantoran sama ibu guru. Oke, itu saya akan tuliskan di kolom user. Paham ya? Jadi, saya akan tuliskan di kolom user. Selanjutnya, di bagian problem, saya akan nanyain, karena saya naruh usernya ibu kantoran sama ibu guru, di hari pertama saya akan nyari ibu guru dan ibu-ibu yang kerjanya di kantoran. Itu saya akan kumpulin dalam satu ruangan, kemudian saya akan nge-interview. Sekali lagi, saya akan men-interview. Atau GAD atau apapun itu yang tujuannya adalah mengumpulkan data atau kebenarannya. Apakah memang ada masalah di sana? Apakah memang ada masalah di sana? Terkait gitu, masalah di sana. Terkait dengan kalau ke pasar. Terkait dengan mereka kalau ke pasar. Nanti saya akan nulisin tuh. Oke, ternyata dari ibu kantoran memang ada masalah. Pertama, mereka memang mau ke pasar. Ternyata dari hasil wawancara saya, ibu-ibunya itu ngomong, bilang, saya tidak ada waktu ke pasar. Jadi, saking sibuknya di kantor, dia kadang hanya bisa ke pasar itu hanya Sabtu dengan Minggu. Ketika hari kantor itu sudah low walk. Tapi masalahnya lagi, tapi ketika mereka Sabtu dan Minggu, itu numpuk orang. Jadi, mereka malas ngantri di belakang orang, becek-becek di dalam pasar, pikiran mereka itu kayak gitu. Nah, kita akan tulisin problemnya seperti itu. Yang kedua adalah, saya kan wawancarain lagi sih ibu guru, apakah memang benar ada masalah ketika mereka ke pasar? Ternyata memang benar ada. Jadi, problemnya itu adalah ibu guru itu memang tidak ada masalah kalau ke pasar, cuma mereka susah cari harga yang murah. Jadi, mereka harus nawar satu per satu dan keliling dari satu stun yang jualan di pasar ke stun yang lain. Jadi, kurang lebih seperti ini. Nah, kita petakan masalahnya berdasarkan si usersnya. Nah, pertanyaannya gini, Kak, bagaimana misalkan kalau usernya saya target misalkan bapak-bapak gitu. Disini, anggaplah bapak-bapak ya. Bapak-bapak, saya nulis bapak-bapak. Setelah ditanyain ada masalah, nggaplah bapak-bapak yang nampasang. Oh, enggak ada masalah. Walau mereka ngantri, enggak ada masalah. Berarti ini bukanlah target kalian. Paham ya? Jadi, ketika nanti asumsi kalian nulisinya adalah target usersnya, ada ibu kantoran, guru, bapak-bapak. Ternyata setelah diwawancarin, enggak ada masalah. Berarti ini bukan target user kalian. User kalian fokuslah ke ibu kantoran sama ibu guru. Berdasarkan problemnya mereka masing-masing di sini. Kalau ada pertanyaan, langsung di-unmute aja ya. Mik kalian gitu ya. Kenapa, kamera? Sorry ya. Ada... Lanjut. Nah, jadi ibu kantoran sama ibu guru ya. Jadi, fokusnya ke masalahnya mereka. Betul, jadi ibu guru tadi susah nyari harga murah. Susah nyari harga murah. Nah, setelah itu kita pikirin goalsnya apa? Tujuan dari aplikasinya dibangun apa? Yang mau menjawab problemnya mereka. Jadi, ibu kantoran problemnya tidak ada waktu ke pasar sama masas kantri. Kita bisa seperti ini bikin goalsnya. Jadi, dengan adanya pasar online, ini membeli sayuran itu kita enggak perlu antri. Wait, wait, wait. Oke, lanjut. Jadi, bisa beli sayuran tanpa antri. Kemudian goalsnya juga adalah bisa diantar dan tentunya juga murah. Jadi, menjawab dari problemnya si ibu-ibu ini ya. Goalsnya itu kita bikin pasar online. Orang bisa beli sayuran tanpa antri. Kemudian bisa diantar dan tentunya murah. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke jambor. Jadi, kembali ke jambor kalian. Silakan masuk ke jambor kalian. Setelah kalian bikin seperti ini ya. Bikin seperti ini. Selanjutnya adalah kalian nambahin, apa namanya, frame. Jadi, nambahin satu frame lagi dengan pencet tombol tambah di sini ya. Caranya di sini. Ini, pencet tambah di sini. Masuk seperti ini. Oke. Ini yang pertama, anggota tim. Ini yang kedua. Oke. Selanjutnya adalah saya minta kalian untuk memetakan. Jadi, bikin dulu tiga kolom turun. Jadi, seperti ini user. User. Kemudian problem. Problem. Kemudian goals. Goals. Goalsnya apa? Jadi, diperkaitin seperti ini. Jadi, user, problem, sama goals. Nanti nulis kiki notes-nya. Tinggal kayak gini. Tadi ya, kayak guru. Siapa aja sih yang jadi user-nya? Guru. Kemudian yaudah, tarik. Kupul. Siapa lagi yang jadi user? Misalkan. Apa namanya? Ibu kantoran. Kantoran. Terima kasih. Nah. Taruh lagi seperti ini. Nah. Nanti tinggal dibuatin ya. Misalkan ini biar agak enak untuk membuatnya. Bikin agak warna yang berbeda. Nanti problemnya disesuaikan dengan warnanya. Problemnya disesuaikan dengan warnanya. Misalkan guru sama ibu kantoran nih. Saya akan bikin lagi satu. Problemnya guru apa? Yang warna kuning ya. Biar enak diketahinnya. Ibu guru, masalahnya tadi nyari harga murah. Nah. Nah ini. Silahkan di copy kayak gini. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Bikin seeking notes kayak gini. User problem sama goal. Silahkan dikerjakan untuk di dalam jambboard. Nah. Kerjanya jangan di jambboardnya orang lain. Kerjanya cukup di jambboard dari draft kalian. Paham ya semuanya? Silahkan dikerjakan. Waktunya saya kasih. 10 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Silahkan ya. Waktunya 10 menit. Saya sidak ke draft kalian masing-masing ya. Apakah benar-benar dikerjain atau enggak? Silahkan. Puzzle. Oke. Mantap. Kalau ada yang lebih spesifik lebih bagus ya. Jadi lebih spesifik itu lebih bagus. Jadi satu syarab kalian itu nanti bakalan kalian jelasin ke saya. Dan masing-masing tim itu akan jelasin ke kita apa sih staff kalian itu apa. Waktunya 10 menit. Silahkan. Pintا. Terempat. Terima kasih. 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 thank you, waktu sudah habis ya adek-adek jadi waktu sudah habis, nanti karena ini kita masih belajar jadi nanti kalian bisa implementasikan full untuk di syarat karyat oke, terima kasih ini cukup bagus saya lihat jadi mungkin adek-adek, jangan terpaku hanya hitam putih, kalian bisa mainkan nanti pola warna dan lain-lain, biar tambah semangat untuk misinya, kita lanjut lagi materi kita jadi tadi sudah project mapping ya, agen menuliskan apa jadi user's problem sama goalsnya mereka sekarang kita akan memetakkan terkait dengan home equity, jadi apa sih itu home equity jadi home equity itu masih masuk dalam tahapan understand tadi kan kita merumuskan dulu apa yang jadi usernya kita problemnya mereka, goalsnya mereka dan kita akan wawancarain ya nah, setelah problem itu kita dapat kita masuk di fase home equity home equity itu adalah kita memahami apa masalah kita memahami apa masalah yang benar-benar terjadi dari sisi user jadi home equity itu atau HMW terjadi atas tiga suku kata jadi how mike dan we jadi how itu kita berpikir mengasumsikan apa apa saja kesempatan yang ada atau apa saja hal-hal yang ada yang bisa jadi memperjelas masalah tersebut jadi memperjelas masalah tersebut jadi kita akan membanyakan hal-hal yang untuk memperjelas masalahnya semakin banyak masalah yang kalian tarik gitu dari satu user itu sangat bagus karena semakin mendalam juga dengan sisi usernya sekali lagi ya semakin banyak masalah yang kalian tuliskan semakin bagus kemudian ada mike mike itu say says we don't have to find something jadi misalkan kalau kita apa namanya belum menemukan satu solusi yaudah pikirin aja semua pertanyaan yang terlintas di benak kalian terkait dengan masalah dan we is all about doing this together artinya kalian lakuin ini kan bareng-bareng ya jadi bukan per individu jadi satu masalah itu bisa jadi melahirkan beberapa banyak pertanyaan jadi satu masalah bisa menjadi melahirkan beberapa pertanyaan nah menuliskan how might we ada beberapa aturannya ya jadi how might we itu kita bisa tuliskan ditaruh kalian nulis juga dalam sticky notes nanti bisa nulisinya dalam satu sticky notes kemudian nanti kalian tempelin ke how might we siapa jadi how might we punya number one kah atau nomor dua kah atau nomor tiga kah dan seterusnya nah menuliskan how might we itu gak boleh terlalu too narrow sama too grow jangan terlalu sempit jangan terlalu besar juga terlalu lebar juga contoh ya how might we HMW make people happy jadi how might we HMW make people happy bagaimana cara kita membuat orang-orang bahagia itu terlalu broad terlalu lebar ya ada orang yang bahagia ketika melihat orang lain bahagia dia juga ikut bahagia ada orang yang bahagia dapat uang 100 ribu dia udah bahagia ada orang yang apa namanya dikasih nilai A itu udah bahagia jadi tolak-ukur kebahagiaan itu terlalu lebar terlalu besar jangan juga terlalu narrow contohnya kayak gini yang di sebelah kanan bawah ya jadi how might we make the buy button blue bagaimana cara kita ngebuat tombol beli itu jadi warna biru itu ya sudah simple tinggal ganti aja jadi warna biru itu kan sudah selesai jadi jangan too narrow jangan terlalu sempit jadi too narrow jadi how might we make people happy too broad jadi ada how might we juga make the buy button blue terlalu sempit jangan juga nah contoh how might we yang agak yang bagus adalah dia ada di porsi tengah-tengah contohnya kayak gini jadi how might we bagaimana cara kita use location to show relevant result jadi bagaimana cara kita menampilkan apa namanya menampilkan lokasi yang relevan gitu ya how might we HMW use location to show relevant result bagaimana cara kita menampilkan lokasi yang relevan ini sangat gak too narrow gak too narrow juga gak terlalu besar gak terlalu lebar gak terlalu sempit kita bisa ngasihin beberapa solusi nanti dari sini bisa pakai google maps nya lah bisa pakai penunjuk arah dan seterusnya ini nanti untuk menjawab how might we tapi intinya how might we itu kalian menuliskan apa aja pertanyaan yang akan akhir apa aja pertanyaan kalian yang lahir dari suatu masalahnya itu jadi ini kalian tuliskan apa aja yang kalian lakukan dari masalah tersebut nah how might we itu bisa dituliskan seperti ini ya jadi misalkan dari sisi user kita nulis ibu kantoran gitu ya ibu kantoran how might we bagaimana cara kita memudahkan proses register users untuk ibu-ibu kantoran bagaimana cara kita memudahkan proses register user itu baik itu ibu kantoran atau ibu guru boleh terus how might we bagaimana cara kita mengidentifikasi pekerjaan nya si user terus ada lagi kayak gini yang malas mengantri ya terkait dengan status pesanan sayurnya jadi how might we bagaimana cara kita menampilkan status pesanan sayurnya how might we untuk harga murah bagaimana cara kita melihat atau menampilkan list harga sayur yang paling murah jadi ini semua terkait dengan problem-problemnya di atas nah ini kurang lebih seperti ini terkait dengan user nya pun juga kalian bisa jadi timbul beberapa pertanyaan ya bagaimana cara kita membuat proses register nya lebih mudah itu kan bisa jadi juga dipelisi dalam how might we nanti ada solusi di belakang dipikirin oh mungkin pakai whatsapp aja orang tinggal input WA nya nanti dikirim kode langsung terdaftar gak boleh gak perlu lagi misi terlalu banyak form misalkan jadi kurang lebih seperti itu intinya di how might we juga kalian fokuslah bertanya gitu dalam diri kalian bikin pertanyaan terkait dengan masalahnya terkait dengan user nya dan seterusnya nah untuk how might we setiap satu how might we itu biasanya kita kasih kesempatan sama satu orang how might we akan dituliskan dalam apa namanya sticky notes sama seperti dari sisi users gitu ya jadi ketika tim itu menempelkan how might we sebaiknya mereka bercerita gitu kepada si user si anggota tim kayak gini each team member place their sticky notes on the board is creating the idea while placing them gitu jadi makanya sebaiknya biasanya ya kalau saya disini ketika satu tim itu dia menempelkan atau melakukan pembagian home might we itu biasanya setiap tim itu langsung ngomong sesamanya saya naruh ini karena saya punya pertanyaan kayak home might we kita mengintegrasikan gitu hp yield trip advisor contohnya kayak gini home might we show where they are happy how special jadi bagaimana cara kita menampilkan jam-jam jam-jam spesial gitu kepada si usersnya help users decide where to eat bagaimana cara kita membantu user apa namanya memutuskan gimana mereka akan makan misalkan kayak gini jadi kurang lebih waktu saya akan kasih untuk menuliskan home might we itu 10 menit ya sama 10 menit silahkan kalian tuliskan untuk home might we caranya sama saya stop saya lagi untuk menuliskan home might we kalian masuk lagi ya ke dalam apa namanya sorry kalian masuk lagi ke dalam spp 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 oke ini jadi kayak gini design screen masuk lagi ke punya kalian pasar online kayak gini ini kenapa ada sponge pop ini lanjut nah di slide yang kedua tadi kita lanjut ya slide kedua nah home might we tolong dikasih rapi misalkan kayak gini ya nah ini misalkan dikasih rapi jadi buru nih kita mau nambahin untuk kasusnya buru nanti tinggal dikasih keterangan ya ini nomor 1 atau nomor 2 kasih gini aja dulu terus ambil lagi sticky notesnya gitu ya jadi saya ambil sticky notes untuk home might we itu semua sambil warna kuning warna kuning untuk guru ya jadi misalkan home might we bagaimana cara kita menampilkan menampilkan biodata guru secara muda gitu nah kayak gini jadi ini masuk ya di bagiannya home might si guru entelin aja dekat-dekat kayak gini atau bisa ditaruh diatur seperti ini ya diatur kayak gini jadi diatur aja kayak gini kita tahu oh ini untuk home mightnya semua guru gitu ini juga home mightnya untuk guru nah lanjut lagi misalkan nyari harga murah oke home might we bisa jadi muncul kayak gini ya bagaimana cara kita home might we menampilkan harga termurah dari setiap stand jualan ini kan terkait dengan nyari harga murah ya jadi kalian nulisin gitu apa aja sih home might yang terkait dengan problemnya kurang lebih seperti ini jadi bisa jadi home mightnya itu ada banyak banyak banget disini kalian taruh gitu intinya menyesuaikan dengan apa di sisi usersnya kemudian menyesuaikan juga dengan apa yang di sisi problem apakah ini ingat tim itu bisa jadi punya pertanyaan ada banyak gitu ya dari satu problem gitu ya jadi nyari harga murah terus misalkan nyari harga murah juga kita bisa masuk home might we proses pembayarannya biar lebih cepat kita bisa masukin juga si kinoz lagi home might we melakukan pembayaran secara secara cepat kita nulis lagi kayak gini boleh gitu intinya adik-adik bisa tulis biar rapi gitu ya disampingnya aja kelompokan yang mana home mightnya untuk masing-masing dari satu problem atau dari usersnya jadi pertanyaan yang muncul lah ya dari satu problem itu dari user itu apakah dari aplikasi yang kalian akan nanti buat kurang lebih seperti itu oke silahkan dikerjakan adik-adik waktunya sama gitu ya 10 menit dimulai dari sekarang silahkan saya akan pantau lagi ya melalui drive-nya silahkan silahkan dilanjut ayo tim semua berpartisipasi ya nah ini lumayan bagus anti macet nanti nulisin user anak sekolah itu dia punya problem apa aja adik-adik kalau gak muat kalian bisa nambahin lagi ya nambahin lagi gitu frame-nya kalau misalkan agak gak terlalu muat disini jadi misalkan kayak gini nih user problem goals ya kayak gini kalian pindahin aja ini nanti ke slide yang sebelah gitu tambahin lagi apa namanya tambahin lagi jemboard satu yang ketiga nanti yang dari sini tuh kalian copy aja dan kesini untuk dilanjutin kalau sumpah-sumpahnya gak muat nih disatu disatu tempat ini yuk silahkan lanjut saya sambil lihat-lihat punya kalian ya nanti macet yuk lanjut ingat satu problem bisa jadi ada dua atau tiga ya jadi gak masalah kalian menulis nometnya jangan cuma satu bisa jadi ada pertanyaan lebih dari itu masing-masing dari kepala kalian itu beda-beda cara berpikirnya inilah gunanya tim gitu ya pastikan bahwa semuanya berpartisipasi Richard Richard Ayo Richard Parel Rivaldo Piti oke can eat sebelum home mickey oke jangan lupa tulis HMW diatasnya kalau itu home mickey tolong dituliskan HMW jadi itu penanda bahwa itu adalah home mickey dari satu problem atau apa kita tahu oke silakan ya waktunya sisa enam menit lagi selamat menituliskan Terima kasih. 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 di fase di mana ade-ade news sharing. Silahkan sharing pekerjaan atau jambor kalian masing-masing. Nah, silahkan ya dari masing-masing tim. Saya nunjuk yang pertama itu timnya dari Joy GIF. Silahkan, Joy GIF. Mana orangnya, timnya? Silahkan share layar screen kalian. Coba di present. Kalian punya startup itu tentang apa sih? Kemudian usernya ada siapa aja, problemnya apa, sampai dengan goalsnya apa aja. Ayo, silahkan. Joy GIF, Joy GIF. Silahkan, Joy GIF. Share screen layar kalian. Siapa aja timnya Joy GIF? Silahkan di-unmute ya. Ada Wilson, ada Alvin Cangbranegoro. Silahkan. Dua-duanya di-unmute aja. Alvin, halo. Alvin ada? Dino GIF, ada? Oke, yuk silahkan di-share layar. Oke, oke. Silahkan. Lagi kenapa? Lagi sementara dibuat. Ini ada nih, saya lihat. Kalian sudah tulis. Ada misernya, ada mis problemnya. Mulainya, belum-belum. Enggak apa-apa aja deh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita presentasi aja dulu, sementara. Kalian bikin startup apa. Jelasin ya, startupnya tentang apa, desertnya siapa, masalahnya apa, goalsnya apa. Ini, walaupun belum lengkap, enggak masalah deh. Kita mau lihat startupnya tentang apa sih kalian mau bikin. Nanti kan bisa dilengkapin. Setelah sesi ini pun kalian bisa lengkapin. Kalian sisa discuss aja nanti bareng sama kita. Ayo, silahkan. Enggak masih dilengkap. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, Wilson. Alvin. Halo. Atau saya yang share ya, kalian jelasin ya. Halo, Bang. Yaudah. Ayo, dijelasin. Ini startup kalian tentang apa sih sebenarnya. Lihat anggih lah yang saya share. Ayo, ayo. Halo. Ayo, ayo. Ayo. Joy Gif. Ini jadi latihan sarana kalian juga presentasi ya. Joy Gif. Gimana? Kalian bikin startup tentang apa? visernya. Kenapa pilih masyarakat? Tidak. Tidak sama bolusnya. Ayo. Halo. Gimana? Gimana? Yaudah, saya skip. Kalau memang gak ada ya. Waktunya cuma 2 menit per orang ya. Saya lanjut aja. ke Xanimo. Ke Xanimo. Silahkan Xanimo. Saya share layarnya ya. Space. Oh, sorry. Ini yang terbuka. Xanimo. Nama startupnya SpaceRan ya. Oke, silahkan. SpaceRan. Xanimo. Halo. Halo. Ya, silahkan, Dek. Jadi, untuk SpaceRan kita, Kak, user-nya ada dua. Dihilasin dulu, Dek. Startupnya ini tentang apa sih? Startup tentang apa ini? Jadi, startupnya kita ini merupakan suatu aplikasi yang kita tujukan kepada pemilik usaha sama pemilik rumah yang ingin mensewakan tempatnya untuk dijadikan sebagai tempat usaha, begitu, Kak. Dan juga untuk mempermudah pemilik usaha untuk mencari tempat usaha, begitu. Oke. Ini kayak sekelas kayak Oyo ya, Oyo atau apa, tapi lebih fokus ke, apa namanya, pemilik perumahan, rumah, gitu ya? Iya, yang ruku-ruku begitu. Oke, oke, oke. Lanjut, lanjut. Di sini usernya kita itu ada dua, yaitu pemilik rumah atau tempat yang ingin menyewakan tempatnya. Ada pemilik usaha yang ingin menyewakan tempat usahanya. Nah, kita itu untuk komaibinya ada yang untuk pemilik rumah atau tempat itu, dia akan menampilkan kontak dari pemilik rumah supaya gampang dihubungi oleh pemilik usaha. Baru di situ saja kita akan menampilkan review atau rating dari pemilik usaha yang menyewa tempat tersebut, agar pemilik usaha yang ingin menyewa tempat tersebut itu bisa melihat pendapat dari penyewa sebelumnya. Lalu untuk pemilik usaha, yaitu komaibinya kita akan menampilkan nama dan deskripsi usaha yang dimiliki supaya bisa sesuai dengan tempat usaha yang diingin sewa. Selanjutnya itu di problemnya itu untuk pemilik tempat sewa itu mereka sesuai untuk memasarkan tempat yang disewakan. Maka dari itu komaibinya yang ditulis itu menampilkan deskripsi tempat yang disewa. Contohnya itu kayak keunggulannya dan sebagainya supaya... Fasilitas juga ya mungkin? Iya. Ada wifi-nya mungkin, apa-apa. Iya. Sehingga itu pemilik usaha bisa lebih tertarik untuk menyewa tempat tersebut. Selain daripada itu juga dia akan menampilkan lokasi tempat sewa tersebut ke pemilik usaha yang terkat sehingga pemilik usaha yang terkat juga bisa mempertimbangkan begitu kayak oh lokasinya ini dekat sehingga mungkin lebih tertarik juga untuk menyewa tempat tersebut. Nah selanjutnya itu dia tidak yang problemnya untuk pemilik usaha itu dia tidak memiliki waktu yang banyak untuk mencari tempat sewa sehingga itu kita akan menampilkan lokasi dari tempat sewanya sehingga dia bisa mencari langsung sambil misalkan lagi santai, lagi minum-minum kopi atau mungkin lagi makan dia bisa sambil mencari tempat lokasi yang dia mau sewa. Nah masalah selanjutnya itu dia sulit menemukan lokasi dan harga yang pas maka dari itu kita menyediakan filter lokasi dan harga sehingga dia bisa sesuaikan dengan budget yang mereka punya. Selain daripada itu juga kita akan menampilkan keunggulan dari lokasi yang akan dia sewa begitu. Nah goalsnya itu kita mau kepada pemilik rumah atau tempat yang akan disewakan itu untuk mempermudah pemilik tempat tersebut mempermudah pemilik tempat yang akan dia sewa sehingga dia akan lebih gampang untuk mencari orang yang ingin mensewa tempat tersebut. Sedangkan goals kita untuk pemilik rumah itu menghemat waktu dalam mencari tempat yang dapat disewa dan membantu menemukan lokasi dan harga yang sesuai dengan budget yang mereka miliki. Oke, overall ini sudah make sense untuk dijadikan bisnis. Bisa dilanjutin aja nanti ya. Thank you space rent dari Animo. Sekarang kita lanjut. Newbie ya. Silahkan Newbie. Newbie project. Newbie project dengan nama Rentalin. Ada Brian, ada Avira, ada Amelia. Silahkan deh. Baik Pak, saya Brian. Ini aplikasi kami namanya Rentalin itu untuk aplikasi melakukan penyewaan barang secara umum. Di sini user-nya kita ada tempat penyewaan itu untuk pokok-pokok misalnya ada yang melakukan penyewaan secara offline misalnya kayak tempat sewa kamera, tempat sewa PS, atau sepeda begitu. Terus yang kedua yang sering kami itu ada wisatawan atau traveler. Jadi kalau orang-orang yang misalnya baru datang ke suatu kota atau dia mau pergi ke tempat lain, itu salah satu target kami. Lalu yang ketiga, orang yang kekurangan finansial. Atau yang mungkin misalnya dia tidak bisa melakukan pembelian barang karena terlalu mahal, jadi dia bisa melakukan dengan melakukan penyewaan saja. Lalu user yang keempat itu orang yang memiliki banyak barang tapi dia tidak gunakan. Jadi kayak barangnya itu cuma disimpan di gudang saja tapi kondisinya masih bagus. Dia punya aset ya tapi gak dimanfaat. Oke, makasih banget ini. Lanjut ya, langsung ke problem saja, problem kemudian boros. How maybe nanti saja ya, problem sama boros. Kalau ke problemnya yang tempat penyewaan itu, yang kita lihat itu masih banyak orang yang kurang percaya kalau dengan tempat penyewaan biasanya. Jadi masih kurang orang memilih melakukan penyewaan daripada membeli barang. Lalu kalau untuk wisatawan itu problemnya, karena dia hanya menggunakan untuk jangka pendek. Jadi kalau dia membeli barang itu kayak sangat sia-sia. Jadi lebih bagus kalau dia melakukan penyewaan saja. Lalu problem yang keduanya itu karena dia mungkin dia pendatang baru di suatu wilayah, dia kurang tahu di mana tempat penyewaan yang bagus atau terpercaya dari tempat itu. Lalu problem yang ketiga, eh problemnya user, itu karena mungkin harga barangnya itu tergurung mahal, jadi mereka tidak bisa untuk punya barangnya itu. Jadi dengan meyewa mungkin bisa menyelesaikan masalahnya. Lalu untuk dia memiliki banyak barang, itu problemnya karena barangnya jarang digunakan dan jadi tidak efisien, tidak kayak buang-buang tempat saya. Oke, lanjut. Langsung ke goals ini, Kak. Ya, goalsnya. Silakan. Goalsnya untuk tempat penyewaan itu, kita membuat kalau supaya tempat penyewaannya ini bisa dipercaya sama usernya kita. Jadi misalnya, oke, mungkin kita ada kasih pembuktian foto barang atau review-review user, sehingga jadi orang-orang pada umumnya itu semakin terbuka kepercayaannya untuk melakukan penyewaan. Karena kami rasa untuk selama ini orang itu masih kurang percaya, jadi orang masih takut untuk melakukan penyewaan, jadi mereka pikir, eh, saya beli saja. Tapi kalau misalnya kita bisa membuat mereka percaya sama tempatnya, mungkin mereka bisa berubah pikiran dan melakukan penyewaan daripada membeli barang. Ya. Terus kalau goalsnya untuk wisatawan itu, ya untuk memudahkan mereka untuk mencari tempat penyewaan dan melakukan proses penyewaan itu agar dengan lebih mudah melalui aplikasi kita. Kalau user yang kekurangan finansial untuk memudahkan mereka membeli barangnya, eh, meminjam barangnya tanpa harus mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi. Terus goals yang untuk banyak barangnya terpakai itu sehingga barangnya tidak berbasir dan di samping itu juga dia bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari menyewakan barang-barangnya. Oke. Thank you, Rentalin. Ini sebenarnya skema bisnisnya kurang lebih seperti ini ya yang saya perlihatkan. Jadi, kalau dari sisi problem itu sudah valid. Jadi mungkin kalau memang ini diseriusin sama teman-teman dari New V Project, Rentalin ini kalian bisa, apa namanya, kalian sebenarnya bisa strike gitu. Karena kalau saya lihat problemnya sudah benar-benar ada dan beberapa orang-orang yang jualan secara online pun ini sudah ada nih. Kayaknya sampai-sampai gini. Ini ada ya. Orang yang siwakan kamera, siwakan laptopnya, gitu. Kalau kalian seriusin ini worth it banget untuk bekerjain sebenarnya. Thank you, New V Project. Saya harap sih sebenarnya bisa diproduksi nanti jadi benar-benar satu bisnis. Buat Rentalin. Saya lanjut lagi. Dari Blume Team. Blume Team. Silakan untuk Blume Team. Siapa yang mau bicara, silakan. Cukup, enggak apa-apa. Khusus di ini aja dulu ya. User, problem, sama goals. Silakan. Oke, tes, tes. Ya, deh. Sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkataan kami dari Blume Team akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, sebelum kita mulai masuk, saya akan menjelaskan apa itu ladder. Ladder itu merupakan aplikasi untuk mencari pekerja untuk menyelesaikan masalah di rumah kita. Kayak mirip-mirip, kayak go clean lah. Terus, kita mulai dulu dari usernya. Di sini usernya kita ada dua. Yang pertama itu user yang memiliki usia rentang 15 sampai 45 tahun. Yang kedua itu sebagai pekerjanya kita. Terus, kita di sini masuk ke usia 15 sampai 45 tahun. HMW-nya itu untuk mengetahui data-data pribadi user. How might we mengetahui data-data pribadi user? Terus, yang kedua itu kita membuat user interface yang mudah dimengerti oleh user. Terus, yang kedua itu ada pekerjanya kita tentukan. Terus, HMW-nya itu how might we kita mengidentifikasi spesialis pekerja. Terus, how might we memastikan order dari user itu bukan fake order. Terus, kita masuk di problemnya. Yang pertama itu, user kesulitan mencari orang atau tukang untuk menyelesaikan masalah kerusakan ringan yang terjadi di rumah mereka. Terus, how might we-nya, how might we kita memudahkan user menemukan pekerja atau tukang. Terus, how might we yang kedua itu kita memberikan pekerja yang pas untuk masalah user di rumah. Terus, yang kedua itu user terlalu sibuk untuk menyelesaikan sendiri kerusakan yang terjadi di rumah. Terus, how might we-nya, how might we kita atur schedule untuk mencocokkan jadwal user. Karena kan biasanya itu user punya kesibukan yang biasanya, misalnya pagi-pagi belum sempat membersihkan tapi sudah harus ngantor, misalkan. Nah, kita di sini, di sini later ada untuk mereka-mereka yang mempunyai kesibukan yang berlebih. Terus, yang ketiga itu problemnya kita itu mencari pekerja atau tukang yang layak. Terus, how might we-nya, how might we kita bisa memastikan pekerja atau tukang itu profesional. Terus, yang kedua itu, how might we kita memberikan pelatihan kepada calon pekerja. Terus, goals-nya itu memudahkan pengguna layanan dengan orang-orang yang akan menjadi mitra pelayanan kami sehingga masalah bisa terselesaikan. Terus, menyelesaikan kerusakan yang ada di rumah. Dan terakhir itu memberikan wadah untuk pekerja untuk memiliki banyak job. Oke, thank you later. Ini juga sudah bagus banget untuk angin sebenarnya ya. Nah, kalau di Makassar ada namanya helper sih. Nah, itu coba dipelajari-pelajari ya. Jadi ada helper Indonesia ya. Jadi, helper Indonesia ini sama. Pesanya itu, dia bikin bisnis yang fokusnya bahkan hal yang remet-temen untuk dikerjain. Contoh ya, misalkan memasukkan, apa namanya, membungkus gitu, membungkus kue. Nah, ini kan pekerjanya nggak spesifik harus ada gitu kan. Nggak mesti orang ahli membungkus kue. Kita semua ini kan bisa membungkus kue. Tinggal masukkan saja ke dalam kolom dan lain-lain itu. Tapi kadang untuk nyari orang yang mau kerja itu yang nggak dapat. Di helper ini bisa implementasikan. Saya rasa ladder ini worth it juga kalau kalian mau benar-benar implementasikan dalam bisnis. Nah, kalau mau lihat skema bisnis, coba-coba nanti pelajari kayak Elfar. Ini salah satunya ada ya. Ini. Kelainan jasa online. Thank you, Blume team atau ladder. Thank you ya. Kita lanjut lagi. Four Leaf Clover. Ada orangnya. Four Leaf Clover. Disini timnya ada Chelsea, Faustin, Heidi, Henry. Silahkan. Dari kalian siapa yang mau jelasin user problems dan goals-nya kalian? Silahkan. Yuk. Halo. Orangnya ada jika? Ini Devon. Devon. Four Leaf Clover. Ada. Ini kalau kalian share nanti saya bisa bantuin juga ya. Nyari sample gitu. Kira-kira di bisnisnya kalau dijalankan dia dekat-dekat dengan apa kalian bisa ATM gitu. Amati, tiru, modifikasi untuk jalan benar-benar bisnis. Tidak hanya stuck. Devon. Gimana? Chelsea, Faustin, Heidi, Henry. Ada orangnya? Ada, ada. Saya skip kalau memang enggak mau ya. Oke. Saya lanjut lagi. 3G. Silahkan. Ayo. 3G dengan nama startup nearby. Ada Natasha, ada Frederik, ada Albertus, Marco. Silahkan. Nearby's. Iya, Kak. Oke, silahkan, Dek. Pertama-tama aplikasi ini namanya Nearby's. Oke. Aplikasi ini tuh mirip seperti Shopee, tapi ini dikhususkan untuk sekarang di Makassar. Aplikasi ini mempunyai dua user, pemilik toko dan pencari produk atau pembeli. Problemnya, karena tokonya masih baru, jadi biasa orang belum kenal toko tersebut, sementara barang yang dia cari ada di sana. Jadi, bisa lewat aplikasi kita sediakan juga maps-nya, karena biasa orang juga cari titiknya tidak ketemu, jadi kita sediakan maps-nya. Oke. Terus yang problem yang kedua itu, kesulitan mencari produk tertentu secara spesifik di kawasan tertentu. Yang seperti tadi saya bilang, barang A tidak ada di banyak toko. Iya. Terus yang ketiga itu, kesulitan mencari toko offline-nya atau alamat yang jelasnya. Makanya tadi kita sediakan maps-nya, jadi kita ke sana dulu untuk kita cek tokonya, ini toko real atau fake. Kita lihat titiknya, seperti itu. Oke. Terus goals-nya, yang pertama tadi agar tokonya dapat dikenal orang sekitar. Yang kedua, mempermudah pertemuan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, mempermudah pembeli untuk datang langsung ke toko tersebut. Kalau misalnya dia mau lihat secara langsung barangnya, dia bisa langsung ke sana. Oke. Sip. Thank you, Mirbais. Nah, ada saran. Ini juga sebenarnya sudah valid. Nah, cuma nanti coba cari value proposition, artinya itu cari apa pembedanya dengan beberapa hal yang sudah jalan. Nah, ada beberapa hal yang saya mau share ke teman-teman. Yang pertama, ini, website kayak gini, kalian bisa buat mungkin pendekatannya langsung ke end user atau kepada pemilik tokonya atau kalian bikin satu CMS untuk toko jualan. Nah, ini contohnya kalau kalian mau lihat spesifik ya, apa namanya, yang terkait dengan hal yang kalian mau buat gitu. Namanya tokotol. Nah, ini bisa kalian pelajar-pelajari. Bisa pelajari. Ada namanya tokotol. Di spesifik. Kayak kayak gini. Terus, tahukah kalian di Takalar dia sudah ada nih? Takalar itu keren banget. Anak-anak muda di sana. Jangan kemokara ya. Anak-anak makasar masa dikara sama anak-anak yang di kabupaten. Maka anak-anak kabupaten sudah bikin satu startup. Ini namanya Takalar Mall. Ini baru diluncurin tahun ini juga. Jadi, mereka bantuin beberapa toko. Toko-toko yang ada di Takalar spesifik gitu di Pertalasang. Di Takalar. Jadi, mereka bantu jualin beberapa toko-toko sembako. Toko sembako ya. Dia spesifik ke retail rakyat. Retail modern kan kayak Alfamart gitu ya. Alfamart. Kemudian ada Indomaret. Nah, kalau retail rakyat itu kayak toko-toko yang ada di kampung-kampung. Kalau kita lihat ya. Nah, dia bantuin itu. Orang mengesan, nge-set lokasinya di mana. Kemudian nantinya akan diantarkan. Jadi, mungkin Nearby's ketika ini betul-betul implementasikan. Bagus sekali. Kalian bisa implement nanti ke toko-toko retail rakyat yang ada di Makassar. Itu bisa. Bagus. Thank you, Nearby's. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Lanjut ke Puzzler. Puzzler, timnya mau present silahkan. Puzzler ini ada Anita sama Denny Setiawan. Ayo, silahkan, De. Nah, jadi aplikasi yang akan saya buat itu adalah aplikasi game edukasi. Nah, aplikasi ini tentunya dapat digunakan untuk melatih kemampuan anak-anak, serta dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan mewasan. Nah, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan decision skill, focus skill, dan multitasking skill. Nah, yang menjadi target pengguna dari aplikasi ini adalah anak-anak dan orang tua murid sebagai pendamping. Nah, yang pertama untuk anak-anak, bagaimana sih kita memudahkan anak-anak dalam belajar? Kemudian untuk orang tua itu bagaimana orang tua membantu anak-anak dalam belajar? Dan bagaimana orang tua menambah ilmu pengetahuan anak-anak di luar dari ilmu pengetahuan yang dia dapatkan dari sekolah? Nah, yang menjadi masalah dari permasalahan ini, yang menjadi masalahnya adalah yang pertama, minat membaca dan belajar anak-anak kurang, sehingga kurang akan ilmu pengetahuan. Nah, selama ini kita bisa lihat dari game-game yang dimainkan oleh anak-anak. Nah, biasanya kan mereka menggunakan atau bermain game itu hanya sebagai sarana hiburan. Sehingga minat belajar dengan membacanya mereka itu pasti kurang. Nah, selama ini juga mereka mungkin kesulitan dalam belajar, apalagi untuk belajar sendiri. Tentunya mereka tidak akan belajar, apalagi untuk anak-anak ketika tidak didampingi oleh orang tuanya. Nah, kemudian orang tua juga terkadang mempunyai pekerjaan dan sibuk akan pekerjaannya masing-masing. Sehingga mereka kesulitan untuk membagi waktu untuk mendampingi anaknya dalam belajar. Nah, oleh karena itu terinspirasi untuk membuat sebuah game edukasi yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi untuk membantu anak-anak dalam kursus pembelajaran, bukan hanya sebagai sarana hiburan. Nah, jadi tujuan dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan anak belajar. Nah, biasanya kan mereka apabila dihadapkan dengan metode pembelajaran yang manual, misalnya belajar lewat buku atau lewat sekolah itu kan biasanya mereka tidak tertarik dan tidak ingin belajar apabila masih menggunakan metode manual, mereka lebih memilih untuk bermain game. Nah, di sini kita membuat aplikasi ini bagaimana supaya mereka ingin belajar sambil bermain. Nah, menggunakan metode pembelajaran yang menarik, makanya dibuat dalam bentuk game. Nah, kemudian meningkatkan decision skill, multitasking skill, dan focus skill. Jadi nanti kami akan membuatkan beberapa jenis game, di mana game ini terdiri dari beberapa kategori. Nah, masing-masing skillnya itu dapat kita ukur dari hasil perulahan skor akhir yang didapat dari setiap kali bermain game. Nah, itu dapat menjadi evaluasi bagi anak-anak dan anak-anak murid untuk terus berlatih dan mengasang otaknya dan kemampuannya. Kemudian menampai ilmu pengetahuan. Jadi seperti yang saya katakan bahwa bagaimana sih orang tua bisa menambai ilmu pengetahuan anak-anak di luar ilmu pengetahuan di sekolah. Oleh karena itu, kita menggunakan game untuk menggunakan metode pembelajaran yang menarik, agar mereka tertarik untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Dan tentunya dari kita terus, jika kita terus meningkatkan skill-skill kita melihat game-game edukasi seperti ini, tentunya ilmu pengetahuan anak kita akan bertambah dan secara tidak langsung otak mereka tentunya akan di asa. Oke, thank you. Kemudian? Puzzler, saya rasa cukup ya. Cukup dulu. Nah, yang mau saya share itu mungkin, coba-coba cari ya beberapa sampling untuk developer game untuk main di game edukasi. Macam ini sebenarnya sih ada kayak Agate Studio. Saya ingat mereka bikin game-game edukasi, kayak macam di kodokteran itu dia bikin kayak simulator, simulator untuk kodokteran. Untuk anak sekolah mungkin belajar biologi, itu juga dia bikin kayak simulator orang ya. Jadi misalkan posisi jantung itu di mana, vena, kemudian rambut, kemudian aliran darah. Nah, itu sangat-sangat menarik. Powernya memang kalau di game itu konten ya. Masih educated dan lain-lain itu tergantung dari konten. Sisa mungkin nanti ke depan, kalau memang ini dijalankan dalam satu bisnis, polanya aja. Maksudnya pola itu lebih ke arah skema bisnisnya. Jangan sampai kita ngejar suatu konten game, diajarkan tapi ternyata enggak ada yang butuhin. Nah, hal yang simple atau game yang dibikin, coba nanti pelajari beberapa atau di-search ya game-game edukasi. Game edukasi. Di Googling itu cukup banyak. Ini bisa nanti jadi pertimbangan kalau memang dilanjutkan untuk model startupnya. Thank you untuk Puzzler. Adik-adik, saya rasa cukup dulu ya, karena ini udah masuk di jam 11. Nah, untuk hari ini kita udah belajar terkait dengan design sprint. Jadi, satu design sprint di mana kalian mengimplementasikan, mempelajari ide-ide kalian. Jadi, tolong harap disimpan link yang sudah saya kasih ke dalam chat tadi. Nanti kita akan lanjutin lagi pekerjaannya kita untuk design sprint itu ke dalam masing-masing folder. Jadi, di dalam masing-masing folder. Jangan dilupa karena semua pekerjaan mulai dari design sprintnya sampai dengan customer journey-nya ataupun hal yang lain nanti akan kita implementasi di dalam foldernya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan terkait dengan design sprint untuk pertemuan satunya ya. Jadi, kita akan lanjut lagi di grupan. Ada pertanyaan? Ada-ade? Halo, ada pertanyaan? Tapi, bagaimana? Ada di pahami dari design sprint? Ada, Jin? Di kolom chat? Mantap. Jadi, kuncinya ketika kita ngebuat satu produk atau startup ya, kita memetakan siapa sih usernya? Apa sih masalah dari usernya? Apa sih goalnya? Baru kita petain gitu. Baru nanti bikin aplikasinya. Jangan dulu bikin aplikasinya, baru dicari nanti masalahnya apa gitu. Tidak seperti itu. Kita lebih ke arah analisis sebelum produknya dirilis. Ingat tadi ya, riset dari 100% hits, dia bilang 100 dari 1.000 orang yang ditanyain, sorry, dari 500 orang yang ditanyain, itu number one problemnya adalah mereka ngebangun sebuah software yang tidak dibutuhkan sama orang. Kita mau hilangin itu dan solusinya kalian mengimplementasikan design sprint. Oke, adik-adik sekalian, untuk hari ini saya rasa cukup. Nanti selanjutnya saya bisa mungkin pakai laptop ya, biar kalian lebih muda. Dan tim itu bisa berpartisipasi lebih baik lagi gitu. Untuk hari ini cukup. Terima kasih banyak atas partisipasinya semuanya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih semuanya. Thank you. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Makasih. Makasih, Kak. Iya, selamat. Seju inat. Buat-buatan sahaja. Terima kasih.